teman-teman semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman pada siang hari ini aku lagi main ke mabesnya bus kurnia, pusaka dan anugrah di medan nah dibelakang aku ini rame banget nih bus-busnya pada ngumpul semua ya oke kira-kira seperti apa suasana di dalam mabesnya bus kurnia, pusaka dan anugrah oke langsung aja kita tonton videonya let's go nah teman-teman jadi karena aku lagi di medan nih aku nyempatin main ke mabesnya bus kurnia, anugrah, pusaka atau cup group ini rame banget nih di dalam dan mabesnya tuh besar banget ya pada perpal semua nih jadi disini ada kurnia sepertinya ini ada pensiun ya OHL 1634 megatrain ya nih ya anugrah juga nah ini ada pusaka osor 1836 ada anugrah 1634 megatrain jetliner nih salah satu sasis langka juga ya di lintas sumatera bahkan di indonesia tuh ada bengkelnya tuh di dalam kita lihat dari luar aja ya dari maksudnya gak usah terlalu ke dalam karena takutnya mengganggu kru yang lagi kerja jadi kurnia pusaka anugrah ini rata-rata hampir keseluruhannya kalau dilihat ini mesinnya mercedes bench osor 1836 nah itu osor kurnia ya dua unit anugrah osor pusaka osor ya atau stikernya aja nih teman-teman karena ada beberapa yang stikernya aja berapa unit nih ya banyak banget nih jetbus semua ya dominan si bodinya jetbus sama skellener nih cakep jadi dari rahayu sentosa ada juga tuh ada yang mau masuk tuh satu unit baru sampai tuh gimana ya kita coba ke dalam lagi nih ini ada pusaka di dalam ada guminya juga tuh banyak banget tuh teman-teman jadi nih kurnia nih salah satu king of medan aceh juga ya pada masanya bahkan dulu ke padang banyak banget nih kurnia nah tuh itu mungkin bengkel yang bagian apa ya bagian body ya lagi di chat tuh di belakang nah kenapa ya tapi kita gak sampai ujung deh karena lumayan luas juga nih untuk mabesnya bus kurnia anugerah pusaka ini gak salah gak salah udah benumpak juga di dalam kenapa ya tadi kalau gak salah mau berangkat ini liverynya juga cakep-cakep kalau bus kurnia ya untuk seatnya juga seat-seat jumbo ya nah disana ada yang teronton tuh teman-teman AW series jadi di sebelah sana ada loket di depan sana juga ada loket liter L gitu ya bentuknya nah ini coba kita ke dalam ya banyak banget nih busnya sepertinya nih pada perpal semua ya tayang banget nih teman-teman tapi dengar kabar sih kurnia bakal ada release unit baru ya oke kita ke depan lagi kita ke loket yang sebelah sana aja jadi tempat di sebelah Manhattan ya nih pas di sebelahnya kali mungkin kalau dilihat dari atas nih cakep nih mabesnya nih kelihatan semua unitnya jadi untuk rutenya selain bandar Aceh sekitarnya bus kurnia juga ada ke padang kalau gak salah satu unit satu hari ya biasanya tuh masuk pekan baru jam-jam 5 subuh tuh udah masuk atau paling salatnya tuh jam 6 jam 7 ya kalau ada macet atau kendala jalan kadang unit anugerah juga sering main ke padang tuh asli keren banget nih mabesnya banyak banget busnya kurnia juga ramah-ramah dari tadi sama nyapa dari pertama masuk di depan teman-teman mudah-mudahan nanti dengan rilisnya unit baru nih semakin menambah ya unit-unit barunya bus kurnia anugerah pusaka karena ini dulu nih bener-bener jaya banget nih pada masanya era-era tahun 2000-an banyak banget nih keberangkatannya per hari kita kemana lagi ya tadi masuknya dari sebelah sini kalau keluar ke sebelah sana nanti aja deh kita nanti coba main ke PO lain ya ke keluar ke PO lain tuh lagi perbaikan semua krunya anugerah lener ada berapa ya satu di dalam tuh dua megatrend kayaknya sih fasilitas di dalam abesnya lengkap ya untuk bengkel-bengkelnya untuk peralatannya numpuk semua atau di dalam teman-teman disini ada mulung-mungkel tanki juga mungkin ini bisnis ownernya juga ya kita ke depan dulu ya jadi buat teman-teman yang mau ke Banda Aceh mau ke mana lagi ya takengon ya takengon padang kalau mau naik kurnya nih lakennya ada di dekat simpang 4 pondok pinang pondok pinang teman-teman ya atau di sebelah Manhattan salah satu gedung tertinggi juga di Medan kata Medan ya ini ada pusaka kurnya sama dua unit kurnya satu unit pusaka masih aktif gak sih sebenarnya ini satu dari karuseri cipta karya rombakan ya depan HD rata-rata jetbus ya kalau bodi kurnya ini dari karuseri jetbus sama dari jetliner dari jetliner dari Rahayu Sentosa cuman karena Rahayu Sentosa gak buka lagi jadi gak ada lagi yang baru nih dari karuseri Rahayu Sentosa ini paket-paket juga ya luas banget nih loketnya jadi loketnya sama Mabesnya itu gabung karena ada beberapa PO di Medan di Medan khususnya loket sama Mabes itu beda ya tapi kalau kurnya ini gabung disini kita ke depan dulu ya mana tau teman-teman ada yang minta nomor HP-nya nanti kita coba lihat di depan nomor HP-nya boleh disimpan nah lumayan jauh kan jalan dari sana tadi bisa ke belok kiri lagi tuh disana juga ada loketnya tuh trontornya ada disana tuh yang AW series ini putra pelangi biasanya tuh ke Palembang atau ke Bandung ya sering nampak di pekan baru nih gak ada nomor HP-nya loketnya disini coba kita lihat ke dalam lah ada jurusan apa aja sih di loketnya ini teman-teman ya untuk tujuannya lagi sepi ya siang ini mungkin kayak biasanya sih sore menjelang malam nih kalau keberangkatan oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk gerebek atau main ke magusnya Bus Kurnia Anugerah Pusaka atau Cup Group kita doakan semoga sukses ya Bus Kurnia kembali ke masa jayanya dengan rilis unit barunya di tahun ini kita doakan dan kita tunggu ya terima kasih banyak udah nonton video aku jangan lupa di like komen dan subscribe thank you Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati